selamat pagi sedulur mekanik jalanan pagi ini kita ada Toyota Vios X taksi ya teman-temannya ya biasa kalau membentuk Zedan itu bisa dan tuh menggunakan penggerak depan penggerak depan forward ya forward drive jadi dia untuk mekanisme pengeremannya dia pakai sistem kaliber ya disk kaliber disk-disk ya disk-disk seperti ini nah yang paling sering terjadi ya kan dia adalah suara noise kresek kresek gitu di bagian roda Nah setelah kita bongkar bannya tadi ya Nah kita bisa temukan indikasinya bisa didengarkan suaranya temennya pada sih nah itu dia berarti kampas remnya ya kampas remnya dia istilahnya ngancing ya ngancing karena posisi piston remnya ini piston bricknya dia tidak kembali dengan sempurna seharusnya dengan harus rilis ya rilisnya tanpa ada pengereman dia harusnya rilis sehingga eh kampas ini tidak menjengkram sih kaliber di sini tuh ya biasanya sih karena posisinya seperti ini ya indikasinya misalkan bagian-bagian kaliper remnya ini dia berkarat nah historinya sebelumnya setelah setelah saya tanyakan ke pemiliknya infonya dua hari selama dua hari terkena air hujan jadinya nanti bagian-bagian join-join nya ya pen-pennya ini dia berkarat atau mungkin di bagian disknya sendiri dia berkarat sekeliling pistonnya piston-piston bricknya sehingga dia nggak rilis sempurna sehingga seolah-olah masih ada kampas remnya ini dia ngekrem ngekrem si disini ya ya sehingga suaranya suaranya srek gitu ya denger ya Nah selanjutnya nanti kita akan kita bersihkan ya kita service untuk remnya supaya tidak lagi suaranya gitu ya oke lanjut sampai nanti setelah ke api pengerjaan kita dokumentasikan lagi selamat menikmati